Merah, kuning, hijau Langit kelam, petir menyambar Ombak bergelombang susul-menyusul Menghantam perahu nelayan kapasitas 40 orang itu Sialnya, angin yang menderu-enderu Membuat semakin kelam dan tegang suasana Perahu itu macam sabut di galaknya lautan luas Pelankan, pelankan laju perahu Salah satu awa kapal yang berdiri di buritan berteriak kencang Panik Nahkoda perahu dengan tangan liat basah Berkeringatan mencengkeram kemudi Berusaha mengendalikan gerak kapal Mengatupkan gigi graham Rahangnya mengeras Matanya tajam menatap awas Dainya berkeringatan Cemas Awas ombak besar di haluan kanan Nahkoda memutar kemudi Melintir Perahu meliuk menghindar Tahan Awas ombak Nahkoda sekali lagi membanting kemudi Perahu pun berderit Terangkat ke atas Ujung-ujung gelombang lautan Lantas seperti dibanting Berdebam jatuh Seiring gerakan liar ombak besar Lambu kapal bergetar Lambu kapal bergetar Tiang-tiang kayu bergemeletukan Membuat piah seluruh penumpangnya Cetar Kilat menyambar Langit gelap tertutup awan Mendadak terang-benderang Sembura cahaya seperti akar serabut melukis langit Pembandangan yang mempesona Sekaligus mengerikan Wajah-wajah semakin gentar Berpegangan erat apa saja Awas Sebelah kiri Teriakan awak kapal terdengar serak Nahkoda gesit memutar kemudi lagi Badan-badan Menggigil ketakutan Sejak setengah jam lalu Badan-badan kecil itu mulai menciut Pucat pasi Tidak ada suara meski hanya decit tertahan Saling berpegangan tangan Erat-erat Takut Sebelah kanan Awak kapal berteriak lagi Nahkoda semakin gugup Berusaha memutar cepat kemudi Badan-badan Badan ini benar-benar mengurah segalanya Kapal terangkat lagi tinggi-tinggi Lantas sekejap berdebam lagi Membuat semakin pias wajah kanak-kanak itu Boneka panda itu akhirnya terjatuh dari genggaman tangan Yang akhirnya melemah karena gentar Menggelinding pelan di lantai perahu Mental satu dua mengikuti gerakan perahu Yang semakin tak terkendali Membal Atas, bawah, atas, bawah Berkulingan Kiri, kanan, kiri, kanan Glegar Guru menyalak Enam detik setelah kilat tadi Berdentum memegahkan telinga Beradu dengan teriakan panik Awak perahu nelayan dan penumpangnya Gerakan boneka panda itu tertahan di dinding kapal Gemetar kintan Setengah takut, setengah cemas Atas nasib bonekanya Perangka berusaha mengambilnya Jangan lepaskan pegangan, kintan Gadis kecil itu menolak takut-takut Tapi bonekanya Bonekanya Tetap di tempat, kintan Yang barusan berseru kencang Menengahi hingar-bingar suara badai itu Berusaha memegangi tubuh Tubuh gadis kecil yang sudah setengah merangka Entung Terlambat Semua terbanting Seketika Dan pemuda 27 tahun Dengan jambang buruk Rambut panjang awut-awutan Mulut bau alkohol itu juga terbanting Jatuh dari tempat tidur tua Cedut Kepalanya menghantam sisi-sisi ranjang Dengan mata merah setengah terbuka Tangan menggapai-gapai Pemuda itu berusaha duduk Sambil memaki-maki pelan Matahari sudah lama tinggi Saking tingginya malah sudah jatuh lagi Pemuda itu mendesis Mengusap dahinya yang rada-rada benjut Merah Mengusap pipinya yang penuh iler Jorok tidak peduli Menyeka matanya sekali lagi Menatap sekitar Berkunang-kunang Senja Sudah pukul 16.30 Setidaknya Begitulah apa yang terbaca Dari jam tua bertuliskan kata Seiko di dinding Jarum panjang di angka 6 Jarum pendek di angka 8 Jadi Jadi Jangan Jangan bantu kintan Biar kintan yang jawab Setengah Setengah Aduh kak Sekarang jangan bantu kintan Setengah Setengah 8 ya kan Tertawa lebar Mereka senang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Pemuda itu melengguh lemah Berusaha duduk di pinggir-pinggir ranjang Mimpi buruk ini Mimpi buruk lagi Tiga tahun lamanya Dia selalu terbangun oleh mimpi buruk Haus Kerongkongannya terasa haus Mendengus tidak peduli Maksudnya bukan tidak peduli atas rasa hausnya Tapi berusaha tidak peduli atas potongan kenangan barusan Yang melesat Memenuhi setiap mili otaknya Berdiri tertatih Terhuyung Nyeri Badannya terasa nyeri Kepalanya juga terasa sakit sekali Melangkah menuju pintu kamar Kakinya tersangkut salah satu buku tebal Di atas lantai kayu Simon Freud Analisis sikis anak-anak Tidak peduli Pemuda itu menendang buku tersebut Anak tangga berkeriutan Berisik Selalu begini Tapi setidaknya ada gunanya juga Suara menjengkelkan ini Membuatnya selalu terjaga Membuatnya sadar Tidak kehilangan kendali keseimbangan tubuh Meski dia pulang dini hari dan amat mabuk Terus melangkah menuju dapur Melewati ruang tengah Ibu-ibu gendut pemilik rumah menoleh Meletakkan rajutan di tangan Kau sudah bangun sekarang? Pemuda itu menengus Tentu saja Bagaimana dia bisa berjalan tertati-tati Kalau masih tidur Selalu pertanyaan bodoh Apa orang boleh bilang? Just making conversation Hanya mencoba membuat percakapan Ngomong kosong Di kota ini Kalimat menjebalkan itu disebut basa-basi Dan itu Benar-benar basi Tidak ada gunanya Pemuda kusut masa itu tidak peduli Terus melangkah menuju dapur Yang terpisah oleh dinding bata tipis Dengan ruang tengah Meraih tempat air plastik Langsung menegak dari leher angsanya Tumpah Kerah baju pun basah Merembes hingga ke bawah Ibu-ibu gendut itu berdiri dari kursi rotannya Priatin Meski tidak berkata-kata lagi Hanya memperhatikan Ada obat sakit kepala enggak? Menggerutu Ibu-ibu itu menggeleng pelan Ada obat sakit kepala Kepalaku sakit sekali Berkata tajam Kau setiap hari selalu minum Terlalu sering Buruk untuk kesehatanmu Udah berikan saja Pemuda itu menetap galak Kau harusnya tahu itu anakku Ibu-ibu itu menghela nafas pendek Melangkah mendekat Berikan Berikan saja Mendengus Sampai kapan Semua akan terus buruk seperti ini Karang Ibu-ibu gendut itu berusaha mengambil tempat air plastik Yang mulai gemetaran dalam genggaman pemuda tersebut Berkata dengan intonasi terluka Persis Seperti seorang ibu yang sedih Mendengar anaknya membawa kabar tidak lulus uan Padahal dia tahu persis Anaknya sudah siang malam berjuang belajar Wajah keibuan yang menetap lemah Dan tak mengerti hendak berbuat apa Pemuda itu Sekali lagi mendengus tidak peduli Membiarkan tempat air plastik diambil Melangkah gontai Kembali Menaiki anak tangga yang berkeriutan Berisik Membuat nyilu di hati 15 detik ke depan Dia akan melemparkan tubuhnya di atas rajang tua itu lagi Menyumpai banyak hal Lantas berusaha melanjutkan tidur Tidur Hingga malam datang menjelang Hingga kanak-kanak tetangga rumah yang memakai sarung Dan berkopiah kembali dari pengajian Pengajian Memenuhi jalanan kota Berlarian di atas Berlarian di bawah temaram lampu taman Saling tarik sarung Merosot Tertawa bahak Ada yang gak pakai apapun di balik sarungnya sih Memenuhi ganggang dengan celote Sementara Sementara Ibu-ibu yang tadi siang sibuk dengan siaran langsungnya Juga sibuk mengeluh kepada suami Soal kulkas yang kuno TV yang kurang gede Atau lemari yang kurang lega Mereka juga ramai berceloteh Mendaftar ke pemidikan harta karun tetangga sebelah rumah Sambil asik menyimak sinetron Nanti tolong telpon dokter Ian Salamah Bunda berkata lemah Tubuhnya juga semakin lelah Salamah Dadis tua berumur 30 tahun yang tak laku-laku itu menganggu Menurut Ia satu di antara sembilan pembantu di rumah super mewah itu Pembantui amat baik Terlalu setia malah Gara-gara terlalu setia itulah Makanya Salamah tetap menjomblo Kakek buyutnya dulu juga penjaga rumah keluarga ini Buyutnya dulu cari ke rumah ini Kakeknya dulu tukang kebun keluarga ini Ayahnya dulu sopide pribadi keluarga ini Nah Ia mewarisi posisi keren itu Meski dengan jabatan berbeda Menjadi pembantu andalan Ibarat playmaker dalam permainan sepak bola Salamah adalah kapten kesebelasan Mana sempat larak lirik pemuda jomblo lainnya Tiga tahun lalu pernah sih ada pemuda kota Naksir Anak muda sederhana tapi baik hati Gak ganteng-ganteng amat Tapi Salamah suka Kan ia juga gak cantik-cantik banget Ketemu pas festival kebang api Sempat berlanjut memadu kasih Hampir menikah Sayang Kejadian melati hampir loncat dari teras lantai dua itu Membuat Salamah benar-benar tak tega meninggalkan bunda sendirian Dan tidak akan pernah Ia bersumpah Akan menjaga keluarga ini Seperti leluhurnya Itu adalah petuah pamungkas kakeknya dulu Salamah benar-benar pembantu teladan Hanya satu yang buruk dari tingkah Salamah Panikan Amat panikan malah Lihat pesawat terbang lewat saja disangka ada kompeni yang mau nyerbu Maklum Salamah terlalu sering dengar cerita almarhum kakeknya tentang perang melawan VOC Bilang Kalau dokter Rian ada waktu malam ini Tolong datang kemari ya Bunda berkata sambil tersenyum lemah Memotong lamunan Salamah Tolong datang kemari Ah Bunda selalu bisa menghargai orang Meski sepenting dan seberkuasa apapun keluarga mereka Salamah menganggu Berjanji akan segera menelepon Melirik jam dinding berbentuk tabung pasir Sudah pukul 17.30 Seharusnya Tuan Haka sudah kembali dari pabrik sekarang Kemana? Tuan Haka kok belum pulang ya bu? Ay ya bu Ada telpon dari Tuan Haka barusan Selamah seperti teringat sesuatu Hmm Ia juga pelupa ding Ini kekurangan lainnya Bunda menoleh Bertanya dengan ekspresi muka Tuan Haka bilang Dia ada meeting dengan tamu dari Jepang ya bu ya Selamah bingung Lupa dari mana negaranya Menyalahkan dirinya yang tidak buru-buru mencatat Kata Tuan Haka dia pulangnya malam Eh jam berapa tadi ya? Ay ya mungkin jam sembilanan Bunda menganggu Tidak penting tamu dari negara manalah Paling salah satu rekanan bisnis keluarga mereka Yang penting Suaminya malam ini akan pulang larut Sudah setahun terakhir suaminya tidak pernah pulang terlambat Selalu menyempatkan makan malam bersamanya dan melati Meski akhir-akhir ini Suaminya tidak banyak bicara Hanya menata prihatin melati Pasti bohong Tidak ada tamu-tamu itu Suaminya pasti pergi kemana lah Duduk sendirian Menatap resah Entahlah Kejadian dua hari lalu pasti ikut membuatnya terluka Sama terlukanya seperti dirinya Sayang Berbeda dengan suaminya yang sehat Sakitnya yang semakin parah sejak tadi pagi membuatnya tidak bisa pergi Ya Allah Andai katapun ia bisa menghilang begitu saja Tak mungkin juga ia tega melakukannya kan Melati sekarang dimana? Bunda bertanya pelan Setelah sejenak menatap lamat-lamat motif spray ranjang Seekor panda tambun yang disulam dengan benang putih Begitu lembut Selembut kulit putrinya Bersama sustertia Ayah Tadi lagi-lagi tidak sengaja menangkap ayam Ayah Tadi lagi-lagi tidak sengaja menangkap ayam kate mang jeje Kasian bu Ayam-ayamnya lagi-lagi dicaputin bulunya Kenapa bisa-bisanya melatih menangkap ayam itu ya bu ya? Selama melipat dahinya Berpikir Bunda menghela nafas Iya Kenapa bisa-bisanya melatih menangkap ayam itu? Membedakan sendok dan garpu pun putrinya tidak mampu Terbatuk pelan Tidak apa-apa Hari ini setidaknya Tia dan Mang Jeje bisa mengurus melati Menemaninya Memastikan tidak terjadi apa-apa Kau boleh pergi sekarang Salamah? Bunda tersenyum Penuh penghargaan Salamah mengangguk senang Kalau saja bunda tidak menyuruhnya pergi Ia akan tetap berdiri di situ sampai malam Kan setia banget Matahari senja bersiap menghujam di balik perbukitan Jingga menghias angkasa Gumpalan awan terlihat ikut memerah Burung layang-layang melenguh Mengisi langit-langit kota Terbang dengan formasi tarian Mengundang hujan Terbang dengan formasi tarian mengundang hujan Seperti yang dilakukan suku Indian Percaya atau tidak Formasi terbang burung layang-layang Bisa menjadi pertanda turun Atau tidaknya hujan Sebenarnya Suku Indian itulah yang meniru Gerakan burung layang-layang Saat meminta hujan dari dewa-dewa Lengang Rumah besar super mewah Dilereng perbukitan itu lengang Hanya Mang Jeji yang sibuk dengan keran air Menyiram hamparan rumput taman Seluas lapangan bola Taman yang indah Penuh pembungaan Merah Guning Hijau Amat menyenangkan duduk di taman itu Bisa memandang persawahan menguning Dan atap rumah-rumah penduduk Bisa menata perkotaan dan gedung-gedung tingginya Bisa memandang lautan biru Dan luas Tia lagi sibuk Memujuk Melati Melepaskan tembikar Cina Dari genggamannya Melati seperti biasa Menenggus galak Selalu marah Kalau dilarang Tangan kirinya yang bebas Menggapai-gapai udara Mengancam Bersungut-sungut Bola matanya yang hitam bagi biji buah leci mendelik Kemarahan itu bisa kapan saja meledak Kembalikan sayang Tia membujuk cemas Ba Ma Melati berseru-seru Mengentak-entakan kakinya ke lantai Aduh Kembalikan sayang Nanti Tia dimarahin bunda Ba Jangan dilempar Melati Ba J Piar Dalam sekejap Tembikar mahal itu menghantam kaca jendela besar Berukuran 1x2 meter Hancur berkeping-keping Tembikarnya Juga kaca jendelanya Tia menutup mulutnya Wajahnya pias Pucat pasti Gentar melihat beling yang beserakan Bunda terkesiap di atas ranjang kamar tidur lantai 2 Gemetar menyingkap selimut Gemetar turun dari ranjang Putrinya baru saja merajuk kembali tanpa alasan Entah sekarang memecahkan apa Selalu begitu sepanjang tahun ini Sedikit-sedikit marah Sedikit-sedikit melemparkan apa saja Malam datang menjelang Di sudut kota dengan ganggang sempit Dengan teras lantai 2 saling bersentuhan satu sama lain Ibu-ibu gendut pemilik rumah itu sudah dua kali naik ke kamar atas sepanjang hari Pertama tadi pagi mengantarkan termos air panas Sekaligus memastikan apakah pemuda yang dipanggilnya karang itu baik-baik saja Kedua baru 10 menit lalu Meletakkan ransum makan malam Sepiring nasi hangat mengepul Semangkok sayur bayam dengan bongkahan jagung muda Sepotong ikan tongkol Plus kerupuk dan sebutir jeduk Sekarang Pemuda itu masih tidur nyenyak Nyenyak Ah Itu yang terlihat sekilas mata Jat saja ekspresi mukanya lebih detail Betapa wajah yang sebenarnya gagah dan tampan itu mengerenjit dalam tidurnya Seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit Seperti anak kecil yang gentar melihat jarum suntik imunisasi cacar Ujung-ujung jari karang bergetar pelan Nafasnya terdengar Sebutir keringat segede jagung merekah didahi Mimpi-mimpi buruk itu Terlihat nyata Menyakitkan Bagaimana tidak sakit Ketika kalian menyadari bahwa itu semua sungguh sempurna Bageriran ulang siaran masa lalu yang sesak untuk dikenang Kalian menyumpahinya Berusaha lari secepat mungkin Tapi kaki kalian celakanya meski sudah seperti roda kereta bergerak menjejak bantalan besi Tetap saja badan tidak bergerak-gerak Lari di tempat Karang kembali bermimpi buruk Pergilah Tidak ada lagi yang tersisa disini Senyap Gadis di depannya tidak menjawab Menyeka air mata di pipi dengan ujung kerudung Kerudung indah berwarna biru muda Wajah cantik itu terlihat mendung Aku mohon Pergilah Lengang Hanya detak jarum jam di dinding terdengar Cetak 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 Ayah Tentu saja juga isak tangis pelan gadis cantik berwajah keturunan itu Malam baru datang Taman bacaan anak-anak itu terlihat bercahaya Setengah jam lalu Baru saja pengunjung imut-imutnya bubar Sudah sore Waktunya pulang Besok disambung lagi baca bukunya Dengar dongengnya Besok disambung lagi baca bukunya Dengar dongengnya atau sekedar main internet bersama kakak-kakak penjaga taman bacaan Bukankah semua itu sudah selesai? Terisak Tidak ada yang menyalahkanmu Tidak ada yang menyalahkanmu Terisak lagi Tidak ada kan? Tertawa getil Tidak ada yang menyalahkanku Memangnya itu penting Memangnya kata orang-orang lebih penting dibandingkan apa yang kurasakan Kak tahu Setiap detik aku seperti bisa menyaksikan kembali semuanya Teriakan mereka Wajah-wajah ketakutan mereka Ya Tuhan Bahkan jemari tangan mereka yang membeku Bibir-bibir mereka yang biru Tubuh-tubuh dingin mengembang Delapan belas Hentikan aku mohon Gadis berkerudung itu membuang ingusnya Berusaha menggantikan kalimat pemuda itu Mendengar kalimat sesal itu sungguh menohok hatinya Apalagi menatap wajah pemuda itu di hadapannya Wajah yang dulu begitu riang Begitu menyenangkan Wajah yang membuatnya jatuh cinta Sekarang Sempurna terkungkung oleh perasaan bersalah Ya Allah Jika Engkau mengizinkan Ingin sekali aku memeluknya Memberikan berlaksa empati dan simpati Memberikan berjuta asa dan gembira Membesarkan hatinya Memberi tahunya lewat sentuhan lembut di bibi Kalau dia tidak sendiri melewati masa-masa menyakitkan ini Tidak Tidak pernah sendirian Dia akan selalu memiliki orang-orang yang mencintainya Lihatlah Sore ini anak-anak tetap riang datang Semua penduduk kota besar ini Juga tetap menghargai Tidak ada yang mengungkit-ungkit lagi kejadian itu Tidak ada Dan andai kata pun semua orang menyalahkan Masih ada dirinya yang tidak Gadis berkerudung itu benar-benar menangis sekarang Hatinya bengkak oleh rasa sedih Tidak mengerti Rasa haru janji-janji Andai kata pun semua orang pergi Dia masih punya dirinya Yang akan selalu mencintai Meski apapun situasinya Kau Kau masih memiliki semuanya Berkata tertahan Pemuda di depannya menggeleng Kau keliru Tidak Tidak ada lagi yang tersisa Pergilah Aku mohon Aku tidak memiliki lagi kehidupan ini Tidak ada lagi yang pantas kau harapkan Apalagi kau banggakan dariku Menatap lemah gadis berkerudung Mendesah-resah Jika diizinkan Dia juga ingin sekali Membelai pipi gadis berkerudung Biru muda itu Mengusap air matanya Melihatnya menangis Sungguh membuatnya tersiksa Tapi semua sudah selesai Dia tidak akan bisa Melanjutkan hidup Sama seperti dulu Dialah Yang sejak seminggu lalu Memutuskan untuk pergi Menjauh dari Kenangan buruk itu Tapi agar semua ini Tidak terasa Tambah menyakitkan Maka malam ini Dialah yang meminta Ia yang pergi Si lesung pipinya Aku tidak akan pergi Gadis itu tertunduk Satu bilur air mata Jatuh menetes Di tegel ruang depan Taman Bajan Kau harus pergi Berkata pelan Aku tidak akan Meninggalkanmu Gadis itu Mendesis putus asa Suaranya serak Pemuda itu Mengigit bibir Menggeleng Mengusap wajahnya Pembicaraan ini Benar sia-sia Dia tidak akan Pernah kuasa Bilang secara langsung Kalau besok Pagi-pagi Dia akan pergi Dari kota ini Selamanya Dia tak akan Kunjung kuasa Mengatakannya Pemuda itu Menatap jalanan depan Taman Bajan Lampu mobil yang lewat Menerabas dinding kaca Membasu wajah Terasa silau Berusaha Memejamkan mata Sesaat Tapi juga Seperti ada Yang menyentuh wajahnya Berdenging Menerpa-nerpa Berdenging Karang Pemuda di atas Rajang tua itu Mengernyit dalam tidurnya Terganggu Tangannya Mengibas-ngibas jengkel Benda itu Masih terbang Berputar Di depan wajahnya Semakin diusir Semakin berani Mendesis mengkal Karang pun terbangun Mata merahnya Terbuka Mimpi itu Terputus Dia menyumpah-nyumpah Meski kali ini Bangunya tidak disertai Terjatuh dari ranjang Dan kepalanya juga Tidak terantuk Kayu jati Berdenging Sudah malam Sudah gelap Kepalanya terasa Nyeri sekali Memaki dalam hati Berusaha duduk Sialan Seharusnya berikan sajalah Obat sakit kepala itu Badannya Bodoh amat Soal bahaya Konsumsi obat-obatan Secara terus-menerus Berdenging Berdenging Matanya membesar Kepalanya berputar Apapula yang terbang Menganggu tidurnya Berputar-putar Seekor kunang-kunang Tersesat terbang Berputar kebingungan Kunang-kunang Terbang di dalam kamarnya Karang menengus Tidak peduli Melirik ransum Makan malamnya Berajak terhuyung Ke meja kecil Mungkin dengan makan Semua nyeri akan pergi Lagi pula Perutnya terasa lapar Terima kasih